Intro Perombongan wisatawan pertama tiba di Israel pada tanggal 27 Mei Setelah lebih dari setahun semua perbatasan ditutup karena wabah Menteri Pariwisata Israel Orit Farkas Hakohen Menyambut mereka yang tiba dari Amerika Serikat dengan mengatakan Kita sudah kembali kepada kehidupan normal Kota-kota sudah hidup kembali Semua terbuka di Israel Restoran, hotel, konser, pantai, pasar, resort, stadion Semua dibuka kembali dengan alat Rombongan pertama adalah program percontohan Cakupannya adalah rombongan wisatawan terbatas yang hadir dalam kelompok Dengan maksud agar bisa dipantau arah geraknya Tentunya ini untuk menghindari penyebaran varian virus yang baru Pembukaan perbatasan disambut baik oleh agen-agen pariwisata Yang akan menyelenggarakan perjalanan Kami sudah menunggu setahun dua bulan untuk membuka kembali sektor pariwisata Dan kami gembira dengan adanya program percontohan ini Satu menit untuk registrasi dan setelahnya sembilan menit daftar sudah ditutup Kami merasa beruntung bisa menerima rombongan pertama wisatawan Akhirnya tanah suci dibuka kembali untuk dikunjungi Kami terkejut dengan apa yang kami lihat Semua buka dan aman Kami gembira bisa kembali ke sini Sekarang kami mempunyai kesempatan untuk mengunjungi Basilika Makam Kudus Kami punya waktu untuk merenungkan peristiwa penebusan di tempat di mana Yesus bangsis Persiapan untuk menerima wisatawan dan pesiarah tetap berlanjut Kami meminta kepada para wisatawan yang mau datang untuk sudah menerima vaksin Dan juga untuk melakukan tes PCR Kami memutuskan untuk memperluas cakupan program percontohan Dengan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Untuk bersiap menerima ribuan wisatawan Sampai jumpa